Sejumlah masalah banyak dipermasalahkan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pengarahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha milik negara tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali pada Jumat 25 Maret. Jokowi jengkel dan menyebutkan jika ada Menteri yang tidak taat maka akan di-reshuffle. Jokowi secara tiba-tiba menyinggung isu kocok ulang kabinet atau reshuffle saat memberikan pengarahan soal aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Mulanya Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak segan mengganti para direksi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Setelah itu Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet, menurutnya semua juga akan diterapkan kepada Kementerian. Jika ada Menteri yang tidak patuh maka pihaknya tidak akan segan untuk menggantinya. Presiden juga berkomitmen untuk terus mengawasi para Menterinya tersebut. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Seperti ini enggak bisa jalan, sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja, sulit. Sampai jumpa di video selanjutnya.